jumpa lagi warga internet sekarang kita akan membagikan sertifikat yang kedua kali ini ada sertifikat dengan konsep warna coklat yang identik dengan seragam pramuka ini kita akan bagikan dan juga nanti teman teman bisa langsung saja di download dan kita akan presentasikan cara penggunakannya oke kita langsung saja pada pembahasannya teman teman sebelum dimulai bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di share ini adalah channel tempat berbagi template gratis ya disini template yang gratis dengan berbagai format teman teman bisa di download secara langsung seperti biasa setiap download nanti ada linknya untuk dibagikan dan untuk di download juga juga masih ada tentang teknologi teknologi lainnya yang berbasis edukasi dan teknologi oke lanjut saja pada tutorialnya disini teman teman sebelumnya saya sudah siapkan ya untuk file nya itu ada lima ya ada lima extension atau ada lima untuk aplikasi ya pertama ada ada photoshop ada coreldraw ada juga ilustrator ada juga powerpoint dan juga ada microsoft word mohon izin sebelumnya tampilannya seperti ini teman teman jadi ada dua ya ada dua mode yaitu mode potret dan juga mode landscape nya disini teman teman overall kita buat sendiri kecuali aset yang dari kitri dan juga wosem ya disini nanti linknya saya simpan juga bahwa ini adalah domain publik dan boleh didistribusikan untuk logonya saja ya ketika saya menggunakan ini seperti itu nah nanti juga disertakan untuk linknya disini teman teman untuk logo yang kitri itu domain publik sedangkan logo yang wosem itu di atas kreatif common zero ya kalau tidak salah nanti teman teman bisa dilihat saja oke pada dasarnya teman teman sama seperti sertifikat perabuka sebelumnya disini ada sertifikat untuk coreldraw ya kita coba dibuka saja untuk coreldraw dan juga ada yang untuk ilustrator ya kita coba ini adalah menggunakan aplikasi editor ya kalau ini tampilan untuk di coreldraw semuanya masih pektor kita tidak menggunakan bitmap kecuali bayangan ya bayangan dari sini ini juga masih pektor teman teman masih bisa di edit juga ya seperti itu semuanya tidak ada clipping mesh dan disini untuk kita gunakan dalam satu kampas jadi nanti teman-teman kalau mau di print silahkan digunakan dulu kampasnya ini ukurannya adalah empat ya empat untuk landscape pada bagian yang ini sedangkannya ini adalah empat untuk potret seperti itu selanjutnya untuk bagian ilustrator juga sama seperti itu ya untuk ilustrator dalam satu adbot kita tidak dipisah-pisah masih dalam pektor ini tinggal di edit saja di dalam penggunaannya kecuali nama ya kalau nama disini teman-teman kita menggunakan fontnya like curly ya font like curly itu dari Google font ini namanya sudah ada dalam bentuk keb ya tidak dalam bentuk font lagi jadi tidak bisa di edit ya teman-teman seperti itu karena di ilustrator itu yang saya tahu yang saya biasa gunakan harus menggunakan gradasi itu harus dalam bentuk keb ya tidak bisa dalam bentuk pektor seperti mana tahu teman-teman ada yang tahu caranya boleh di inputkan di komentar ini textnya hanya dummy saja ada rencana seperti itu terus juga ada deskripsi di sini juga masih ada yang lain lah nanti bisa digunakan itu untuk editor eh faktor ya kalau editor untuk menggunakan raster kita di Photoshop itu kita dibuat dua file kebetulan kita tidak bisa menggunakan dua kampas dalam satu file PSD seperti itu hanya disini teman-teman kita dipokuskan pada layar ya di sini bisa dilihat layar-layarnya untuk teman-teman supaya bisa mengetahuinya tinggal ditekan no indicated layer visibility aja ya jadi tinggal di klik saja seperti itu untuk mengganti teks teks teman-teman tinggal di klik dua kali dan untuk teks yang sertifikat ya yang ini mohon izin ini sudah dalam bentuk tidak ya tidak dalam bentuk pon lagi ya tetapi dalam bentuk keb ya jadi nanti teman-teman diganti saja untuk pon sertifikat ini namanya sertifikatnya nama ponnya adalah oswal ya sertifikat ponnya sebentar sebentar kita coba di sini ya nama sertifikatnya adalah nama nama ponnya itu adalah oswal saya ambil ini dari sama ya dari Google pon namanya oswal Oke kita coba di ketik saja disini sertifikat ya oke kalau teman-teman mau ponnya seperti itu eh ini kita kasih oswal nah ini oswal nya ada beberapa varian ya di sini ada varian oswal bol ya seperti yang dilihat hanya di sini spasenya kita di perlebar kita bisa masuk pada tab karakter setelah setelah itu teman-teman tinggal diatur pada bagian space ya di sini ya ini jadi tinggal diatur saja seperti itu kalau teman-teman menggunakan ilustrator kalau menggunakan Corel Draw itu tentu lebih mudah tinggal ditarik saja menggunakan shape tool ya nanti ditarik saja pada ujungnya oke selanjutnya kita juga menggunakan dengan format powerpointnya di PowerPoint sebenarnya ini kita digunakan dalam pektor juga teman-teman jadi kalau misalkan teman-teman ingin di print juga tidak harus khawatir hasilnya itu menjadi pecah ya atau menjadi jelek ya untuk resolusinya karena kita tidak menggunakan gambar image jpg atau png tetapi masih dalam menggunakan faktor di kalau di zoom itu masih tetap ya masih tetap jelas tidak terlihat pecah karena masih faktor hanya di sini teman-teman kita tidak bisa mengedit ya jadi si frame itu saya masukkan ke dalam eh ini ke dalam pet ya atau kedalam set ya seperti itu jadi dimasukkan dulu dan isinya diganti jadi ini udah saja seperti ini gitu jadi hanya yang bisa diganti oleh teman-teman adalah konten dari tulisan saja yaitu sertifikat dan juga disini untuk deskripsinya dan logo ya seperti itu Oke ini bisa masih bisa dihapus mungkin bisa diganti ya teman-teman ini juga sama jadi kalau mau menggantinya tinggal dipilih Oh maaf kalau ini sepertinya pektor ya jadi bisa diganti dalam menu format grafik feel ini masih bisa diganti seperti itu yang kita juga sama ya Oke itu untuk PowerPoint begitu juga ketika kita menggunakan mode portrait ya ini mode potretnya untuk Microsoft Word lebih mudah lagi ya teman-teman disini kita mengeditnya menggunakan textbox ya jadi tinggal diinset saja terus ada pada bagian set disini ada textbox tinggal digambar seperti itu selanjutnya teman-teman diatur untuk filenya dikosongkan novel dan juga otelannya dikosongkan seperti itu nanti tinggal diisi saja nama sertifikat seperti itu dan seperti yang saya sampaikan saya menggunakan font Oswald ya menggunakan font Oswald kalau yang ini ini masih dalam bentuk pektor ya masih bisa diganti-ganti seperti teman-teman lihat seperti yang tadi seperti di PowerPoint Oke itu teman-teman untuk mendapatkan sertifikat ini silahkan teman-teman bisa diklik link download yang ada di deskripsi video ini ini adalah previewnya teman-teman dari hapsaja.com ya bisa di Scroll saja kebawah dan ada beberapa informasi pendukung klik terus disini ada tombol ya ada tombol untuk di downloadnya teman-teman ini juga ada beberapa ada tombol opsional ya jika membutuhkan sertifikat yang lain atau membutuhkan browser mahasiswa baru dan lain-lain ya ini sudah kita sediakan semuanya gratis Oke itu dulu teman-teman mohon izin mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf bila ada yang disampaikan tidak berkenan kalau ada pertanyaan boleh silahkan dikomentar bantu admin untuk membangun channel ini silahkan di subscribe dan juga di komentar terima kasih salam belajar Nesia channel